Pemirsa Keselta diizinkan naik ke panggung hiburan resepsi pernikahan seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat onar. Satu orang dari keluarga pemilik hajat menjadi korban pemukulan. Keributan terjadi di tempat resepsi pernikahan warga di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kejamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya keributan ini justru dilakukan seorang oknum kepala desa bersama teman-temannya. Kejadian berawal saat pelaku dan rekannya yang mabuk minuman keras dilarat tuan rumah untuk menyawer ke para sinden di panggung karena tetap memaksa, keributan pun tak terhindarkan. Yang berujung, sang oknum kades memukul kerabat dari pemilik hajata. Di pinggir jalan saya kena pukul. Nah, di situ saya, kejadiannya, persisnya gitu. Oh, berapa niatnya mau relai ya? Melerai, jangan sampai ribut di tempat hajat. Karena yang hajat ini saudara saya, sudah gitu. Itu di pukul atau di bagian mana, Pak? Di sini, Pak. Hukum sesuai presidur. Karena saya juga merasa dirugikan. Harga diri saya, saya malu jual tamu dengan tamu-tamu yang lain, yang saya undang dari jauh, mungkin dari dekat. Mau dihancurkan sama mereka, mau dibikin rusak acara saya sama mereka, saya juga nggak terima. Setelah saya akan mengadu kepada pihak hukum, saya sarahkan kepada pihak hukum, tidak lanjutinlah persoalan ini. Apalagi dilakukan oleh seorang oknum kepada desa. Keributan di resepsi pernikahan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi, dan kini masih dalam penanganan petugas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidik Cunaidi, AINUS melaporkan.